Halo sahabat ambuksing, ketemu lagi bersama gue Alvandi kali ini di depan gue ada paket guys ini kalau bulan puasa itu biasanya orang-orang kalau misalnya mau mendekati jam berbuka puasa itu akan berburu tajilan guys salah satunya yang ada di depan gue ini guys jadi ini tajilan atau makanan berbuka puasa ini yang gue dapet ini dari nasi udhuk busidar dulu pernah liput juga di street food village itu nasi udhuknya yang mantep banget guys tapi selama bulan puasa dia berjualan ini guys kolak, macam-macam, kayak kolak, kayak mutiara ataupun lain-lainnya guys nah yang ada di depan gue sekarang kita buka dulu ya jadi kalau ada yang mau ini lu bisa whatsapp langsung ke Niar nanti nomor teleponnya itu ada di deskripsi guys ini baru datang hari ini ada empat satu, dua, tiga, empat guys dan ini ada tulisannya ternyata dalamnya ada kertasnya juga ketan hitam ini harganya Rp 8.000 ketan hitam terus ini apa lagi ya ada tulisannya terus ini kolak pisang nah ini dia guys kolak pisang sama Rp 8.000 mantul ciamik pacar Cina atau sagu mutiara ini buatan sendiri guys bikin sendiri sagu mutiara ya tuh harganya Rp 8.000 sagu mutiara kayak gini nih ya terus yang terakhir kolak biji salak ini kesukaan gue biji salak ya bukan salak beneran ya tapi ini istilahnya biji salak ya sama Rp 8.000 jadi semuanya totalnya Rp 8.000 oke dan ini ada santannya oke nah ini biji salak satu paket begini terus ini ada pacar Cina ada kolak pisang dan ini ada ketan hitam oke gue ke kita akan buka kita keluarin dulu santannya seperti yang matching ini adalah biji salak sama kolak pisang yang gue campur disini pacar Cina sama ini dipisah oke sekarang kita buka dulu pacar Cina guys oke kita buka ya oke kita akan coba gunting aja kita gunting ya ini pacar Cina ya kita akan tahu disini nah oke ini kita gunting aja guys nah ikatannya kenceng banget biar gak tumpah oke ini kita buka ketan hitam uh sekarang ini kita akan gabung kolak pisang sama biji salaknya semoga muat ya guys kita campur aja kita campur aja si salak taruh dulu disini pisangnya 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 mantep banget guys pisangnya isinya tiga potong ya ini semuanya buat sendiri guys ah kita taruh sini aduh kita buka lagi kita buka lagi santun ya oke nah guys ini adalah penampakan kolaknya ya bisa dilihat guys disini ada ketan hitam yang tengah ini santun guys yang ini pacar Cina ini gue campurin kolak sama biji salak jadi harganya masing-masing ini 8 ribu ya kita akan lihat ini guys ya uh ini kolak pisangnya uh mantep ya selagi ini ada biji salaknya mantep banget uh nah terus ini ada pacar Cina atau sagu mutiara ini buatan sendiri guys tuh ini belum dikasih santun ya mantep banget dibuatnya dari tepung tapioca nih mantep dan ini adalah ketan hitam uh ketan hitam guys cocok banget ini kalau untuk buka puasa ya mantep uh hmm sekarang kita coba campurin santun ya jadi selera sih ya kalau yang suka santun bisa dicampurin nah ini kalau dicampurin dengan santun jadinya tambah cantik ya kita taruh biji pacar Cina ya kita taruh biji ketan hitam ya oke oke nah sekarang sudah gue buka tadi bisa lihat ya biji salaknya gue campur sama kolak pisang ada pacar Cina ada juga ketan hitam oke sebelum kita makan kita doa dulu ya amin oke selamat berbuka puasa untuk teman-teman sahabat-sahabat kita yang merayakan atau yang menunaikan dan ini adalah menu-menu yang sangat favorit untuk dijadikan berbuka puasa oke sekarang gue penasaran sama pacar Cina nya karena ini dibuat sendiri guys oke seperti ini kita cobain ya makan hmm hmm udah punya puahnya ini udah manis dan sagu mutiaranya dipotong dadu-dadu kecil-kecil dan ini juga lembut agak krenyes-krenyes kental bukan campurin santannya tambah santannya lagi ya makan hmm ternyata kalau santannya banyak ini mantep karena tadi dikasih satu bungkus ini satu santan oke jadi kalau misalnya suka santan boleh yang banyak guys hmm hmm pacar Cina nya enak hmm mantep banget kalian gue penasaran sama ketan hitam gue tambahin gue tambahin santan gue tambahin santan biar ada guri-guri manisnya oke kita akan cobain ini ketan hitam gue juga suka kalau makan ketan hitam gak dicampur sama kacang hijau seperti kayak gini seperti kayak gini nih guys oke makan ya hmm hmm manis gurih-guri asinnya itu dari santan ya ini kalau pakai es batu ini enak banget nih hmm ini ketan hitamnya ciamik hmm jadi sesuai selera guys kalau mau beli pacar Cina ataupun nanti dicampur-campur bisa sesuai dengan selera hmm oke nah menu yang terakhir ini yang di depan gue ini tadi sengaja gue campur kolak pisang sama biji salak tadi gue udah tambahin santan ya tambahin lagi santannya dikit hmm biji salaknya potongnya seperti ini nih ini enak banget guys ini sangat favorit banget kalau misalnya untuk berbuka puasa kita coba enak guys si salaknya lembut tidak keras empuk kubinya mantep hmm manis-manis tempurin santan lagi tambah asinnya tambah berasa gue suka banget tambah biji salak guys tapi ini emang enak mantap hmm 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 oke sekarang kita cobain pisang ya kolak pisang kolak pisang pisangnya lagi lompat guys kita cobain pisangnya eh pisangnya mantep gak hmm hmm ini pisang yang gue suka gak terlalu manis gak terlalu manis ada sedikit asem-asemnya dan matangnya ini bener-bener pas hmm dicocok banget hmm 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 enak jadi seger dari asem pisangnya pisangnya gak terlalu asem ada asem-asem dikit manisnya itu dari kuahnya apalagi dicampur apa biji salak hmm hmm mantep banget pisang lagi campur biji salak ayo biji salaknya sampai habis guys hmm ya makan ya hmm 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 jamit oke jadi kalau misalnya mau pesen ataupun mau tau ini beli dimana lu bisa mampir di instagram guys nasi udh busidhar nanti gue cantumin disini ya nasi udh busidhar sama nomor teleponnya lu bisa telepon bisa tanya-tanya apakah bisa pesen ataupun bisa diantar ataupun gimana bisa tanya sama niar langsung guys oke bisa laki lagi ya jamit oke kali ini unboxing makanan untuk berbuka puasa sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menunaikan ibadah puasa dan salam ciamik unboxing terima kasih bye selamat menikmati